Dalam proses rekapitulasi suara panel A hari ini, KPU menghitung suara pemungutan suara ulang atau PSU di Kuala Lumpur, baik untuk Pilpres dan Pilek. Untuk Pilpres, pasangan Capres-Cawpres Prabowo Gibran unggul dengan memperoleh suara 6.266 suara, disusul pasangan Anies Muhaymin dengan 4.674 suara, dan pasangan Ganjar Mahfud dengan 1.134 suara. Sebagai informasi suara, PSU atau pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur dilakukan setelah 7 PPLN Kuala Lumpur diduga memalsukan data dan daftar pemilih. 1.134 5 Romawi, data suara sah dan tidak sah A. Jumlah seluruh suara sah 1.2074 B. Jumlah suara tidak sah 2.83 Ada jurnalis Kompas TV, Dian Sinitonga di kantor Komisi Pemilihan Umum RI yang memantau rekapitulasi tahap akhir pemilu 2024 hari ini. Selamat sore, Dian. Dian, sejak pagi tadi sudah dilakukan rekapitulasi tahap akhir, bagaimana prosesnya hingga saat ini? Apakah memungkinkan akan ditetapkan hari ini? Ya, sudah dipastikan tidak akan ditetapkan pada hari ini, Isan, karena tadi KPU sudah mengonfirmasi bahwa proses rekapitulasi ini masih akan berlanjut hingga esok hari. Sementara untuk proses rekapitulasi pada hari ini, tadi baru dimulai sekitar pukul 12 siang dan diawali dengan penghitungan suara di tingkat PPLN Kuala Lumpur, Malaysia. Penghitungannya tadi sudah selesai sekitar pukul 14.30. Kemudian pleno terbuka, ini diskor sampai nanti pukul 20.30 malam waktu Indonesia Barat, dilanjut dengan penghitungan suara untuk Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian juga tadi dikonfirmasi bahwa besok pagi akan dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk Provinsi Maluku, Papua dan juga Papua Pegunungan. Jadi saya tekankan bahwa penetapan pemilu tidak dilakukan hari ini. Kemungkinan besok setelah proses rekapitulasi suara selesai, tapi itu pun juga masih tentatif, kita akan menunggu teknisnya, Isan. Karena tadi Komisioner KPU Agus Melas menyampaikan bahwa meskipun hasil rekapitulasi nanti selesai dilakukan besok, tetapi masih akan dipertimbangkan apakah akan langsung ditetapkan atau diumumkan hasil pemilu 2024 di hari yang sama atau sesuai dengan tenggat waktu pada tanggal 20 Maret 2024. Jadi kita tunggu bersama. Nah seperti yang kita tahu di hari ke-20 penghitungan suara tingkat nasional, ini KPU sudah selesai menghitung suara di 33 provinsi dan hasilnya adalah pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ini kemudian unggul di 31 provinsi, disusul dengan pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin yang unggul di 2 provinsi, yakni Sumatera Barat dan juga Aceh. Sekali lagi kita pantau bersama jalannya proses rekapitulasi karena masih tersisa 2 provinsi yang hari ini dijadwalkan akan dilakukan proses rekapitulasi. Isan. Dian, hari ini KPU juga melakukan rekapitulasi untuk pembungutan suara ulang atau PSU di Kuala Lumpur. Seperti apa hasilnya? Hasilnya adalah pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran ini unggul dengan perolehan suara sekitar 6.000 suara dan kemudian disusul pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin dengan perolehan sekitar 4.600 suara dan kemudian juga pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan 1.134 suara. Nah, perolehan ini diperoleh dari suara sah sebanyak 12.074 suara dari 62.217 daftar pemilih tetap. Nah, dengan selesai dilakukannya rekapitulasi PPLN Kuala Lumpur, Malaysia, artinya sudah rampung. 128 PPLN dilakukan rekapitulasi dan hasilnya kalau dikalkulasi ini pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran lagi-lagi unggul dengan perolehan suara sekitar 427.000 suara disusul pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin dengan 125.000 suara dan juga Ganjar Mahfud dengan 118.000 suara. Nah, tadi Ketua KPU Hasimashari mengevaluasi proses pemungutan suara yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia dengan mengatakan bahwa berkaca pada pemilu sebelumnya 2019 dan juga pemilu tahun ini bahwa terjadi problem atau masalah berulang terkait dengan pemungutan suara menggunakan metode POS di Kuala Lumpur karena kerap ada pemilih fiktif begitu ya atau sudah melakukan pencoblosan sebelum waktu pencoblosan maka evaluasinya nanti ke depan pada saat pemilu di luar negeri akan dilakukan dengan metode kotak suara keliling dan juga TPS. Lengkapnya kita akan dengarkan pernyataan Ketua KPU Hasimashari berikut ini. Pengalaman Kuala Lumpur ini menjadi pengalaman yang berharga bagi kita sekalian dan menjadi bahan evaluasi nanti setelah pemilu selesai untuk pelaksanaan pemilu ke depan supaya lebih baik dan tidak terulang lagi. Setidaknya dua pengalaman ini khususnya metode POS di Kuala Lumpur sudah bisa kita ambil hikmah bahwa saya kira sebaiknya ke depan metode POS untuk Kuala Lumpur dihilangkan atau tidak digunakan hanya dua metode saja yang digunakan itu metode TPS dan metode kotak suara keliling. Penatapan pemilu ini ditunggu tentu saja dari sekian panjang proses yang sudah dilalui, Isan tentu saja karena perlu kita kawal bersama dan kita pantau prosesnya seperti apa. Isan. Dian Siti Tonga melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta. Terima kasih Dian.